Intro Halo sahabat Indonesia punya nama Kenapa Indonesia punya nama? Karena Indonesia ini memiliki nama-nama besar yang telah mengharungkan nama bangsa kita ini di kancah internasional Salah satunya dalam aspek perbulu tangkisan Indonesia Nah hari ini bersama saya Angie Ang Saya akan mengajak kamu semua untuk menjumpai seorang wanita yang dulu sempat menjuarai kancah internasional Memiliki banyak sekali medali emas di dunia perbulu tangkisan ini Namun sayangnya dia sudah gantung rakyat sejak tahun 2019 Tapi sampai sekarang masih aktif dan dia sangat energetik sekali Siapa dia? Tetap bersama saya Angie Ang dalam Indonesia Punyan Sampai rumahnya sampai Ini dirumahnya deh Ini dirumahnya deh Ini dirumahnya apa? Udah yang pertama di tidur ya yaudah deh Halo Apa kabar? Halo Apa kabar? Oke sahabat Indonesia punya nama Ini yang dari tadi aku sebut-sebut di mobil yang buat aku deg-degan banget Dia adalah seorang yang pernah membuat nama Indonesia ini harum apalagi di mata dunia Dia adalah Debbie Susanto Loh Terima kasih Anyway aku boleh buka Oh iya kita buka ya Aku juga sudah antigen kalau mau periksa boleh Udah-udah Udah pasti aman Cirep dan NGA hari ini akan ngobrol-ngobrol mengenai kehidupan dari seorang Debbie Susanto Yang udah pernah meraih banyak banget medali ada Aduh kalau gak sama perunggu emas emasnya banyak banget Tapi kayaknya kalau menurut aku biasanya akan dipajang Kita lihat ya akan dipajang apa enggak Masuk yuk Ini semua kalau diagapkan adalah hasil kemenangan Sisa ini dari fans? Iya ada beberapa yang dari fans Kayak misalnya bingkai-bingkai foto Oke Ini kalau yang ini dari pertandingan sih Kalau yang gelas-gelas lucu-lucu gini? Ini juga ada dari fans juga sih beberapa Oke yang ini terus yang ini foto Cidep sendiri ini dari mana? Buat gini? Enggak ini kado Oh kira lu buat sendiri Masa narsis banget dong Ini kado Oke sekarang cerita tentang ini semuanya Dari semuanya ini dari pihak gambel deh Nah kalau yang ini Aduh udah dari tahun kapan sih Cidep? Ada yang dari 2011 Ada yang macem-macem sih Kan beda-beda pertandingannya Ada yang dari junior gitu Dari junior? Iya ada yang dari Dari apa? Mudah banget Pernah muda Iya semuanya pernah muda Saya cip Kayaknya kalau gak salah ada yang dari 2006 deh Yang mana itu? 2006 gak tau yang mana Kalau yang ini 2007 Oke Tapi yang paling berkesan dari semua pihak gambel ini yang mana? Semua berkesan pasti Tapi yang paling Archiepon yang paling tinggi ya Mungkin Olenglan Jadi dia di tengah nih Yang ini? Iya Olenglanapun? Iya Ada cerita apa dibanding pihak gambel ini? Aduh banyak banget ya Dari perjuangannya ini ibaratnya itu mimpinya semua atlet lah Jadi aku udah ikut beberapa kali turnamen Olenglan dan selalu punya harapan punya mimpi gitu setiap kali ngeliat temen-temen yang bertanding sampai final gitu Punya keinginan kapan ya kapan bisa seperti itu Nonton dulu? Nontonin temen dulu gitu? Biasanya udah kalah kan? Jadi kita udah kalah Misalnya di semifinal kalah temen-temen tanding di final Pengen ngerasain tuh kayak gimana sih rasanya jalan pas final di Olenglan gitu Itu bener-bener aduh kayak mimpi lah sebenernya mimpi yang jadi nyata sih salah satu mimpi yang jadi nyata Oke dan waktu itu masih inget nggak perasaan apa dan momen apa yang terjadi saat mendapatkan piagam ini? Harunya masih ada kerasa sampai sekarang nggak sih Ci? Kalau sekarang ya udah agak nggak terlalu lah ya Cuman pertama kali pas abis game terus menang tuh sampe bilang dulu ke partner ini beneran nih kita juara ini beneran kita juara Olenglan gitu Saking ya nggak percaya Ini di lapangan tuh kayak tempat gitu kayak ini beneran ya beneran gitu Iya itu pas selesai pertandingan langsung ngomong gitu ini beneran nih gitu Dan begitu naik podium ya rasanya tuh campur aduk sih Oke sama siapa waktu itu partner? Sama Praven Sama Praven oke baiklah terus habis itu mengibarkan bendera merah putih Ya ampun tapi waktu itu juga katanya sahabat Indonesia pengen nama jadinya pernah pengen mengibarkan bendera merah putih saat uang tahun Ayah ya? Iya itu pas di SEA Games Pas yang mana? SEA Games 2015 Ini di Singapura Itu pas lagi final jadi posisi aku cedera waktu itu tapi aku nggak bilang ke pelatih nggak bilang ke partner Karena takut mengganggu kan dia takut kepikiran atau apa Tapi kan nanti Cici bisa bahaya? Iya waktu itu nggak mikir ke situ sih Lebih mikirnya Udah lah pokoknya all out dulu Abis-abisan dulu sampai dapat mbak Dali dulu Abis itu nggak bisa jalan yaudah deh waktu itu mikirnya sampai kini Oh iya Bener Ini yang membuat Cici jadi juara nih Itu Wah aku megangnya harus pelan-pelan nih beratnya Ini aku buka nih sekalian Buka 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 Cik Aku gandung kayak anak bayi Iya gimana? Pas kan udah rasanya kan? Pas tapi saya nggak bisa jadi atlet Udah Cici aja udah paling bener udah Cici aja udah beneran Tapi gimana sih sebenernya? Kenapa rakyat ini yang dipilih? Kan kalau kita sebagai atlet itu kan ada ganda campuran Ada ganda putri Ada tunggal gitu Jadi beda-beda gitu Kita kebutuhannya pun beda-beda dari beratnya Oke Ini ringan banget? Ini tipikal untuk pemain depan biasanya Oke Jadi nggak terlalu berat tapi nggak terlalu ringan gitu Jadi biar kita bisa pergerakannya juga cepat Hitung dulu aja nggak apa-apa Cici beneran deh Udah udah saya hitung tadi Udah ya Oke kita mulai dengan yang tadi Cici Yang tadi ceritanya bahwa Katanya ingin mengibarkan bendera merah putih di ulang tahun ya Oh ini Ini Mas C Games ya? Iya mas C Games Aku cabut deh ini Perdana loh ini Aku pressure tau gitu Berasa kayak Ini Ini adalah medali C Games Emas Iya Bisa dipegang berat loh ini Berat Emas bener ya? Bukan Kalau emas bener udah nggak ada di sini Udah jual Udah jual? Lihat ya Warna ini cek banget Jadi ada cerita apa sih waktu ini? Jadi waktu itu bokap nyokap itu lagi ke Singapore juga nonton Karena kan mumpung deket tuh Dan aku tau karena ini adalah si games terakhir aku juga Cik aku aku agak takut nih coba tolong dipegang lagi Oh megangnya gitu Ini kan udah jadi apa ya Pusaka jadinya Ini saya yang pake apa Cici yang pake nih? Oh iya silahkan di coba Di try di try Cik depannya yang mana Cik maaf Cik Depannya yang ini dong Kelihatan ya juaranya Ya maklumnya bukan atlet Kayaknya udah pas banget nih untuk baju saya Tunggu, tunggu, tunggu Berat ya guys? Iya berat Sama kayak bebannya berat Duh Oke 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 Ini adalah dia cerita dari si games di tahun 2015 ya Cia Oh ini mixed double Ini mixed double Yang tadi ceritanya berarti yang ini ya Cia? Iya ini yang Yang all England Yang all England Oke Ini Cici yang pake dong Oh ini aku yang pake nih Iya lah Apakah masih merasakan haru itu? Karena kamu perdana kan tadi buka lagi Iya ini udah bertahun-tahun nih gak pernah dibuka ini Ini ya Cia Ini yang tadi berarti Cici cerita Walaupun gak kalah tapi tetap nonton teman Ya karena all England sendiri ini Sahabat Indonesia coba nama Adalah sebuah ajang yang paling bergensi Yang paling dinyat-nyatkan Dan yang paling Paling tertua Paling tertua Jadinya semua orang itu berambisi gitu ya kan Untuk mendapatkan medal ini Dan Ada disini Ada disini Ada disini Asli Ini asli Gak buat di itu percakapan Enggak asli Itu asli Pake dulu Oh pake Aduh udah kayak juara lagi Amin Lagi doang Cic Enggak gak bisa Kenapa? Iya ada Berapa? Satu Satu Panggilannya siapa? Panggilannya Mika Oh bentar Satu dulu Oh dia rencana nambah Mungkin nanti dia mau main double Oke Nanti Tetep ya Tetep istilah-istilah badminton itu tetep ada Tapi aku masih ingin tau Mengenai kegiatan Cici Ini boleh aku pinjen dulu Sembari mobil Biar merasa kayak lebih Kayak akrab gitu Cici Cici marah gak Kalau aku bilang kayaknya udah pas banget buat aku Pas Kita udah kayak pasangan ganda putri Kita pas Gimana sih? Gini dong Ternyata aku belum Belum pas Jadi Cici waktu itu memiliki prioritas untuk berkeluarga? Setelah Sebenernya aku udah berkeluarga itu dari 2017 udah married Tapi tetep main sampai 2019 Setelah itu memutuskan pensiun Karena aku mikir yaudah aku udah punya prioritas lain ya gitu Yaitu? Ya itu ya keluarga Terus sekarang ada anak Ada baby Lagi bobo? Iya Lagi tidur di atas Oke tapi sayang gak sih kayak misalnya Ya gak tau ya Kalau mungkin kalau aku jadi Cici tuh kayak mungkin ada harapan Yang atau mungkin goals yang sebenernya masih aku pengen gitu Dapetin Tapi ya aku punya prioritas lain Ada gak Cici? Kalau untuk goals pasti ada Apa? Kalau kayak kita nih sebagai atlet pasti pengen banget punya medali olimpiade Medali kejuaraan dunia gitu Dan itu aku memang belum dapet Karena kan kemarin waktu olimpiade Di Rio itu ketemu Owi sama Butet di delapan besar gitu Jadi kalah di delapan besar dan mereka dapet emas kan? Oke Jadi kalau dibilang ada gak sih goals yang gak dapet? Masih ada pasti Tapi tergantung gimana kita waktu sebagai atlet itu Kita udah berusaha maksimal belum? Kita ada penyesalan gak gitu? Kalau kita udah ngerasa kita udah ngelakuin yang terbaik Udah mencoba kerja keras sebisanya kita Jadi walaupun kita gak dapet pun kita gak ada penyesalan Jadi jadinya tuh gak ada penyesalan gitu Walaupun ada yang belum dapet Ada yang belum dapet itu kan termasuk penyesalan? Tapi aku ngerasa Apa yang aku udah lakuin Aku udah latihan Aku udah walaupun kalah aku coba lagi Kalah coba lagi Kegigihan itu ya? Ya jadi aku ngerasa Proses aku menjalani itu udah luar biasa Seperti yang sekarang Cici dengan pencapaian seperti ini Ini kan menurut aku udah luar biasa Apa yang sebenernya Cici lakukan sih? Karena kan udah menurut aku gantung rakyatnya ada dini Habis itu juga fansnya masih merindukan aksi Cici yang ada di lapangan Lalu apa Cici lakukan? Nah kalau menurut aku sebagai atlet ya Sebagai yang pernah menjalani sebagai atlet Kita itu di usia muda Dapat penghasilan yang bisa dibilang sangat cukup Untuk usia kita Saat itu? Iya untuk usia kita masih muda ini Kan mungkin kalau kita kerja ada jenjangnya gitu Tapi kalau kita atlet, kita juara, kita punya prestasi Otomatis kan pendapatan itu mengikutinya Nah itu yang harus di maintenance dari awal Jadi kita gak boleh Apa ya, gak boleh terlalu ini sama gaya hidup lah Misalnya, oh si A punya, saya harus punya Yang saya tahu dia perjuangannya untuk jadi atlet itu sangat panjang Dia merelakan sekolahnya untuk menjadi seorang atlet gitu Karena setahu saya kebiasanya dia kalau sebelum bertanding Ataupun sudah bertanding Dia akan nelpon bapaknya Even pun dia bercerita sedikit soal permainannya Kalau kalah, bapaknya selalu meng-encourage dia untuk Ini butuh kerja keras Kalau kamu kalah, ya kamu tanding lagi Kerja lebih keras Kalau kamu tidak mau kerja lebih keras Kamu tidak akan memberikan hasil apa-apa Seperti itu, tahu saya ya Dan dia kebiasanya Kalau tiap bertanding kemana pun Selalu memberikan perhiasan untuk ibunya Itu dia Dan ibunya itu selalu senang Dengan apapun yang dikasih Debbie Mesti dipakai sama dia Debbie itu Mungkin secara teknis Dia itu kalau menurut saya sih Spesialnya mungkin di bawah buta Tapi secara kegigihan Dia itu mungkin lebih gigih dibandingin pemain lainnya Kalau saya tidak salah ingat nih ya Di pernikahan Debbie Yang mengambil Tema putri-putrian gitu Dia dengan gaun panjangnya Dengan gaun pengantin Itu memadukannya Tidak pakai high heels Dia pakai sepatut kek Melihat Fitian tadi sudah Kita saskan bersama ya Cidep Kan katanya Cidep ini Selalu mengutamakan Menghubungi keluarga dulu Tentang hasil pertandingan Di semua pertandingan Apapun hasilnya Mau itu buat nangis haru Atau nangis sedih Atau apapun Ada rencana untuk membentuk anak Menjadi seorang atlet juga? Mengarahkan iya Memperkenalkan dari sekarang juga iya Jadi Kan aku basicnya badminton Suami juga badminton Pasti mau memperkenalkan Ini loh Yang bikin aku bisa seperti sekarang Jadi mulai memperkenalkan Ngasih rakyat Ngasih kok udah dari sekarang Tapi pilihan ke anaknya nanti Itu terserah anaknya Kita hanya mengarahkan aja Sebenarnya Kalau untuk orang tua ya Aku ga pernah mengeluh Ga pernah mengeluh Dalam arti Aku ga pernah cerita Keluh kesah aku Sebagai atlet Mau aku down Mau aku sedih Aku ga akan pernah cerita Kenapa? Karena namanya orang tua itu Pasti jauh lebih Stress Jauh lebih mikir Dibandingin kita Itulah kenapa Di saat aku Walau mau kalah Mau main jelek Aku akan bilang Hasilnya kayak gini Tapi gapapa Gitu Aku selalu bilang Ini gapapa kok Tadi aja memang mainnya Kurang Kurang gini Tapi ga yang Aduh kok aku sedih Aku ga pernah kayak gitu Gak pernah sama sekali Nangis Nelfon Waktu cedera Waktu cedera pun ga pernah Sama sekali Karena aku ga mau bikin Beban Beban juga untuk orang tua Lalu nangisnya dimana? Nangisnya nanti Setelah Kalau biasanya nih Sendiri Atau misalnya waktu itu Suami masih jadi pacar tuh Cerita nih misalnya Aduh tadi gini 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 Nah itu Atau biasanya lagi mandi Atau di kamar mandi Sendiri posisi sendiri Tapi setelah dari situ ya udah Bangkit lagi Bangkit fokus lagi Ini kayak tadi Cida bilang ya Berarti ya Langsung gigit lagi Latihan yang lebih keras lagi Keras lagi Gak capek Capek pasti Jenuh pasti Tapi Ya mungkin nanti semua Apa ya Semua profesi Bakal kayak gitu juga Kalau kita ga punya commitment Ya semua Apa ya Semua yang kita jalanin Bakal Di tengah jalan sia-sia aja Puji Tuhan Ini ada running bisnis Berarti ya Bisnis yang sudah dijanjikan Dari tadi Gorengin Cik Iya Nanti aku goreng Biar ga gosong ya Gak mau kalah Sama yang lain Yang lain itu orang makan Aku minta Kan kurang ajar Tapi aku pengen Iya Jadi apa yang dijual? Ya macem-macem sih sebenarnya Oke Langsung goreng aja mending Oke Daripada peburu lapar Cik Please Sekarang ya Jadinya buat sahabat-sahabat semuanya Kalau kamu pengen Yaudah Beli aja Cuman aku yang punya kesempatan ini Oke Kita goreng ya sekarang Terima kasih Terima kasih Gabung Sini Tolong Tolong Oke Ini aku tinggal goreng doang Oke ada lenjer, ada adaan, ada kakak selam, ada kulit Iya Nah kalau yang ini celingpungan Apa? Celingpungan Ini jarang sih orang ada yang jual Apa? Jadi dia kayak teoan Kayak teoan Tapi dia Enggak, dia kuah Tapi biasa orang kuahnya pakai santan Nah tapi kalau kita pakai susu Jadi buat anak-anak pun juga gak masalah Aman Ini bumbu-bumbunya Oke Ini bumbu ini ya? Iya ini bumbu buat disini nanti Ini adalah sambal buncis Kayak acar Ini sambal buncis Ini sambalnya Ini semua buat sendiri? Sebenernya kalau dibilang rumahan iya Bikin sendiri tapi bareng join sama saudara Yang biasa ngebikin juga Karena kalau handle sendiri kayaknya juga gak kepegang sih Dan ini sudah direncanakan dari dulu Waktu masih jadi atlet atau baru-baru aja? Kalau untuk merencanakan ada bisnis itu udah dari zaman dari atlet Dari dulu nih? Iya karena kita udah harus ngerencanain Kita kan gak selamanya jadi atlet Gak selamanya punya income seperti itu Yes Jadi kita harus mikirin nanti setelah kita gak main Kita harus punya penghasilan sendiri juga seperti apa Karena kan kita punya anak Nanti anaknya mau sekolah gimana? Nah itu udah harus dipikirin dari awal Nah untuk memutuskan Oke saya akan ambil kuliner Dan akan ambil pempek Itu kapan? Saat pandemi Apa? Belum dua tahun dong? Iya itu waktu lagi saat pandemi Kan ngerasa kok dirumah aja juga Apa nih mencari hal yang positif yang bisa menghasilkan apa nih? Terus terlintas Oh ya kuliner ya Karena mungkin kalau misalnya fashion atau apa ya Iya bagus juga Tapi kan gak semua orang beli setiap hari Oke Tapi kalau makanan Kalau orang enak pasti dicari gitu Oke Baiklah kalau seperti ini udah bisa digoreng Iya kita goreng ya Dimasakin oleh mantan atlet bulu tangkis Indonesia NG yang mendapatkan kesempatan itu Dan dimasakin Enggak dimasakin Digorengin Digorengin empe empe dan juga Simplungan Salah Gagal Celimpungan 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 Kenapa sih susu banget? Karena ini jarang banget ada Iya Justru karena jarang banget ada Justru Mau nyari pasarnya disitu Cobain? Ya langsung dong Langsung Di try Di try Boleh di try I want to coba dulu ya Tolong ya Ini kayak semacam lontong ya Mirip mirip Itunya juga ikan sih dari ikan Panggiri Tetap ikan Iya Semoga cocok Kita rasakan untuk kuahnya Enaknya sebelumnya Ci Ngejalanin sambil urus rumah tangga Sambil jaga baby juga Jadi Ngejalanin usaha Gimana cocok? Jadi Kedistraksi Sorry Pedas sih tapi buat aku yang ini Pedas ya? Kepedesan Enggak tapi pedas Tapi enak Oke Lidah Sumatera kayaknya ya Sumatera Tolong Beneran Beneran Cicip lagi cicip Tadi kan kuah Tadi kan kuah Sekarang sama isinya Isinya Celimpungan Iya ini ikan Panggiri Buncisnya jangan lupa Jangan lupa itu sudah satu paket Oke Bentar dulu ya Ci Coba dicicip Aku gak mau ngobrol dulu sama Ci Sombong banget ya Allah Gimana cocok atau enggak kira-kira? Ini mau ngomong bohong atau jujur? Yang kira-kira bikin bahagia aja Kalau aku Aku mau nambah Cocok berarti Cocok Cocok Aku suka Celimpungan 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 ini udah ada Celimpungan Bisa dibeli online gitu kan di Instagram gitu-gitu kan Iya jadi ini memang kita jualnya online sih Eh Ci sebenernya Ci Kalau orang Palembang itu Makan pempek itu Bumbungnya itu kayak dicelup atau dijadikan kuah Kayak yang tadi sih Ini Caranya adalah Oh dia dituang begini Iya Oh gak perlu sebanyak yang Biasa ketuang berarti ya? Iya jadi kalau Orang Palembang asli nih ya Jadi dia nyocol doang Diirup Oh gitu Kan gitu makannya Hmm Sampai abis Iya Oh bukan yang kayak Kalau aku kan biasa makan kayak makan baso Iya dituang Di masak Terus gitu makan Di suap gitu-gitu Oh beda ya? Coba dicicip dulu dong Oke Aduh semoga cocok yang agak tegang nih Aku gak akan cocok dulu Aku gigit dulu Oke gigit dulu Ini kulit Kulit Aku sama lo makan juga Ikannya ikan asli ya? Asli Dia dari hidup Terus dia udah meninggal Baru kita giling Gak diirup Gak nyobain diirup Gaya orang Palembang Mau tapi kan pakai yang lain Coba Coba dulu adonannya Iya Cicip semua Rasanya approve Rasa juga approve Rasanya approve Tolong yang belum beli Bener Rasanya approve Beneran rasanya approve Jadi ada biasanya kuah empeng-peng itu yang terlalu Kental gitu kan Terus mengisahkan apa Apa Kayak Apa namanya Ci? Ampas gitu Ampas Kayak gitu-gitu Ini perut cuma pedas aja ya Kenapa sudah pedasnya Enggak tapi kalau untuk anak kecil Biasanya dia ada cuka manis Ini cukup manis tapi Yang ini pedas Termasuknya pedas Ada yang manis dia gak pakai Cabenya Jadi cuma pakai gula merahnya doang Tadi udah gak sabar aja Pengen Oh si sedikit gak boleh Oke gak boleh harus habis Betluck Iya Mantap Aku udah nyobain semuanya Like semuanya Kapal selamnya Si lenjernya Lenjernya Adaan sama kulit Pedas Enak tapi curang Kenapa? Atlet gak boleh curang Kenapa kok curang? Karena gak makan Oh gak makan Jadi harus minum? Ya Demi totalitas Ini begini aja nih Gapapa 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 Ci Gapapa Sesuka-suka Cici aja Kayak lagi minum es teh Oh gak apa-apa Iya Oke Wah Iya Diat bangga Kita sambut Debbie Susanto Berarti Cici ini udah berbelasan tahun ya? Berkarirnya Tepatnya berapa tahun? Kalau untuk bener-bener mulai dari Secara profesional Secara profesional Sekitar 15 tahun 15 tahun Bukan waktu yang sebentar loh ini semuanya Nah dari 15 tahun ini Apa sih yang Cici lihat Dari dunia perbulu tangkisan Indonesia Untuk Mungkin untuk pelatihan Untuk bagaimana Antusiasmenya Ada yang berbedakah? Apakah ini menanjak Atau bagaimana? Kalau bisa dibilang sekarang Untuk bulu tangkis ya Untuk di Indonesia itu udah sangat menjanjikan Udah gak kayak dulu Maksudnya Kalau dulu tuh banyak banget orang tua Yang kalau anaknya jadi atlet itu Pasti bilang Aduh gak ada masa depan Gak ada masa depan Gak ada jaminannya Udah sekolah aja Pasti kayak gitu Tapi untuk sekarang Kalau Ya Salah satu caranya Harus prestasi dulu ya Tapi kalau udah kita bisa prestasi Kita bisa Kayak sekarang tuh pemain-pemain yang udah top Indonesia Itu untuk masa depan udah Bisa dibilang Sangat menjanjikan Sangat menjanjikan Jadi gak ada salahnya Selama orang tua mau mendukung Dan Diarahkan jalan mana Dan juga yang tadi Jangan pikir jangka pendek Iya Kalau aku boleh recap Iya Ya udah kalau gitu Terimakasih banyak Ini untuk waktunya Ci Cidep 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 sudah menemani Angie Ang Udah memberikan Angie panganan yang enak Dan approve by Angie Ang Pokoknya kalau pempe ada approve by Angie Ang Itu berarti enak Oke Makanya dibeli Ya udah kalau gitu terimakasih banyak Sampai ketemu lagi Bye Ci Cidep Gimana pas Eh tos-tos ini Ya gini ya Lagi ya Gini Bye Ci Cidep Baiklah sahabat Indonesia punya nama Nantikan episode lainnya Dari Indonesia punya nama Angie Ang pamit Bye Dari Indonesia Dari Indonesia